8 Keuntungan Untuk Perusahaan Bila Tim Anda Menguasai Impactful Presentation Yang pertama, membangun kepercayaan antar tim di perusahaan. Presentasi yang efektif menumbuhkan kepercayaan dengan orang lain. Kemampuan kamu untuk mendengarkan dengan penuh perhatian akan merangkul sudut pandang yang berbeda. Membantu orang lain percaya bahwa kamu membuat keputusan yang optimal untuk semua orang dalam tim. Yang kedua, mencegah atau menyelesaikan masalah. Kemampuan presentasi secara efektif memainkan peran besar dalam menyelesaikan konflik dan mencegah potensi yang muncul. Yang ketiga adalah memberikan kejelasan kerja dan arah. Dengan keterampilan presentasi yang efektif, kamu bisa memberikan harapan dan tujuan yang jelas untuk tim. Ini melibatkan dan menemukan cara konstruktif untuk menunjukkan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk membuat orang kembali ke jalurnya. Yang keempat adalah menciptakan hubungan lebih baik berkesinambungan. Presentasi yang baik juga meningkatkan hubungan dengan para klien perusahaan, baik klien supplier, customer, dan juga internal di perusahaan. Perusahaan melalui timnya mampu mengkomunikasikan hal-hal terbaru mengenai perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kekompakan dan keterlibatan tim. Dengan orang-orang merasa lebih percaya diri dalam pekerjaan mereka dan dalam pembahaman mereka tentang apa yang perlu mereka lakukan, mereka menjadi lebih terlibat dengan pekerjaan mereka secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan komunikasi yang efektif, kamu bisa meningkatkan keterlibatan. Dan dengan demikian, meningkatkan kepuasan di antara anggota tim. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan budaya kerja perusahaan. Ketika anggota tim mampu memahami peran mereka, peran orang lain, dan harapan kamu, mereka dapat lebih fokus dalam pekerjaan dan lebih sedikit dalam mendapatkan masalah di tempat kerja. Dengan komunikasi yang efektif, konflik diselesaikan dengan lebih cepat. Karyawan dapat mengelola beban kerja mereka dengan lebih baik dan gangguan bisa diminimalkan. Yang ketujuh adalah menciptakan banyak project opportunity dan dealing. Kompetensi presentasi sudah menjadi kewajiban bagi tim di perusahaan, yang saat ini mencoba menciptakan banyak opportunity dan deal project bisnis. Bagaimanapun juga, klien dan customer hanya bisa membeli juga repeat order bila merasa diyakinkan bahwa perusahaan Anda mampu memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedelapan adalah mempromosikan perusahaan semakin terpercaya. Bila semua anggota tim di perusahaan Anda memiliki kompetensi presentasi yang handal, maka ini akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata klien. Perusahaan Anda dianggap kumpulan orang-orang terbaik karena berhasil meyakinkan banyak klien dan banyak project bisnis. Indeks kepercayaan pada perusahaan Anda semakin melejit dan banyak orang yang ingin berkolega dengan perusahaan Anda. Terus support kami dengan cara like, comment, and share video ini supaya lebih banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari channel Akademi Trainer. Salam, sukses, mulia! Terima kasih telah menonton!